Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purno Mantu Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kiangun Atau Martel Universe Season 9 Episode 25 ya guys Ini gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Cerita berlanjut Di kedalaman lautan iblis yang kacau Lindong berdiri diam Tersembunyi dengan sempurna bersama Kuali Langit Terbakar Yang kini menyusut seukuran telapak tangan Lokasinya disembunyikan dengan cerdik Dan meskipun klan Hiusetan Darah Telah mencari selama 5 hari penuh Mereka tidak mampu menemukan dimana lindung bersembunyi Para ahli klan Hiusetan Darah Tidak menyerah begitu saja Mereka mencari dengan gigih Menyesir dasar laut Dan memastikan tidak ada sudut yang terlewat Meskipun mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan Nasib tidak berpihak kepada mereka Akhirnya Setelah 5 hari pencarian tanpa hasil Mereka mulai mundur dengan enggan Kemarahan jelas tampak di wajah-wajah mereka Namun mereka tidak bisa terus menghabiskan Lebih banyak waktu di area ini Tanpa bukti pasti Sementara itu Lindong tidak terburu-buru Dia terus bersembunyi menunggu dengan sabar Pengalamannya dalam menghadapi situasi berbahaya Membuatnya berhati-hati Ia memilih untuk tidak memuncul langsung Setelah klan Hiusetan Darah mundur Dengan hati-hati Lindong menunggu 2 hari lagi Dan usahanya tidak sia-sia Pada hari-hari itu Beberapa ahli klan Hiusetan Darah mencoba menyelinap kembali untuk melakukan pencarian kecil-kecilan Mereka jelas sebelum sepenuhnya menyerah Namun setelah 7 hari Segala aktivitas mereka di area tersebut benar-benar berhenti Lindong dapat merasakan bahwa kehadiran klan Hiusetan Darah Yang sebelumnya memenuhi radius 1000 mil telah lenyap sepenuhnya Dengan hati-hati Bagian dari karang besar di dasar laut yang sunyi tiba-tiba runtuh Dari balik reruntuhan itu Cahaya merah berkedip Dan seketika muncul kuali berwarna merah Yang awalnya kecil seukuran telapak tangan Kini berkembang dengan cepat Dan dari dalam kuali tersebut Dua sosok keluar dengan cepat Saat ini Mulingsan yang melihat sekeliling dengan mata bulat besarnya Merasa kalau sepertinya mereka sudah aman sekarang Lantas Lindong yang berdiri di sampingnya Mengangguk sambil menggerakkan kekuatan Yuannya Untuk mengisolasi dirinya dari air laut Yang menatap gadis kecil berambut dua kuncir itu dan berkata Ya sepertinya aman Sudah waktunya bagiku untuk melanjutkan perjalanan Namun Mulingsan tidak ingin ditinggalkan begitu saja Oleh karena itu ia bermohon kepada Lindong Sudah Lindong tolong biarkan aku ikut denganmu Sekel yang dipasang pada aku tidak akan bertahan lama Dan aku akan menjadi sangat kuat setelah kekuatanku pulih Lindong awalnya merasa ragu Membawa gadis kecil ini bersamanya bisa menjadi beban Terutama jika klan Hiwusetan Darah menemukan mereka lagi Namun Yan Entitas misterius yang selalu menemani Lindong Memberinya saran bijak dalam pikirannya dengan mengatakan Bahwa dia berteman dengan klan Paus Saki Abadi lebih berharga Daripada menyinggung klan Hiwusetan Darah Setelah sekelnya terlepas Dia akan menjadi seketu yang sangat berharga Mempertimbangkan kata-kata Yan Lindong akhirnya memutuskan untuk membawa Mulingsan bersamanya Namun dia memperingatkan gadis itu Oke kamu bisa ikut Tapi kamu harus mendengarkan aku dan tidak bertindak sesuka hati Kalau tidak aku akan meninggalkanmu Wajah Mulingsan langsung berseri-seri dengan kegembiraan Dia mengangguk dengan antusias seperti anak ayam yang mematuk biji Lindong tersenyum melihat tingkahnya Kemudian menarik salah satu kuncir gadis itu dengan lembut sebelum berkata Ayo pergi Mereka berdua meninggalkan dasar laut dan terbang menuju arah barat daya Mulingsan dengan keceriaannya yang kekanak-kanakan terus berbicara sepanjang perjalanan Membuat Lindong sesekali tertawa kecil Sekitar setengah hari perjalanan Percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika Yan memberi peringatan dalam pikiran Lindong Lindong hati-hati Ada fluktuasi energi dari klan Hiu Setan Darah di depan Seketika wajah Lindong berubah serius selalu bertanya Apa mereka masih belum menyerah? Fluktuasi itu menunjukkan bahwa orang-orang dari klan Hiu Setan Darah Telah memperluas area pencarian mereka Yan memberi saran lagi dengan berkata Mereka sudah menemukanmu Kamu harus menyembunyikan gadis itu segera Lantas Lindong segera memerintahkan Mulingsan Masuklah kembali ke kuali langit terbakar Kita sudah ditemukan Meskipun Mulingsan terlihat enggan Dia mematuhi Lindong dan dengan cepat masuk ke dalam kuali Setelah memastikan gadis itu aman Lindong memfokuskan perhatiannya ke depan Dimana suara percikan air semakin jelas Dalam hitungan detik selusin ahli klan Hiu Setan Darah muncul di hadapannya Mereka dipimpin oleh komandannya yang bernama Xia Saat ini mata komandan Xia menyebut ketika mengenali Lindong Lalu komandan Xia dengan tegas memberitahu Klan Hiu Setan Darah sedang mencari sesuatu di area ini Kami harus memeriksamu Komandan Xia bersikap dominan terhadap Lindong Yang dianggapnya hanya sebagai seorang ahli ranah awal kehidupan mendalam Namun Lindong tidak senang dengan cara Xia berbicara Maka dari itu ia menjawab Xia dengan dingin Aku sedang terburu-buru Dan tidak punya waktu untuk ikut campur dalam urusan kalian Komandan Xia tersinggung mendengar jawaban Lindong Wajahnya seketika menjadi gelap lalu berkata Bocah sombong Kau tidak tahu dengan siapa kau berbicara Jika kau tidak menuruti perintahku Kau akan menyesal Ancaman itu jelas membuat kemarah Lindong bangkit Lalu dengan perasaan marah Lindong mengatakan Aku menghormatimu Karena kau bagian dari klan Hiwi setan darah Tapi jika kau terus memaksaku Ingatlah Bahwa kemampuanmu tidak cukup untuk berbuat Suka hati di lautan iblis yang kacau ini Komandan Xia yang tak bisa lagi menahan amarahnya pun berseru mengatakan Bocah bodoh yang tak tahu batas Kemudian tubuhnya bergerak cepat Berubah menjadi sinar cahaya berdarah Menyerang Lindong dengan kekuatan penuh Namun Lindong sudah siap Dengan cepat Tato cahaya Nagaijau muncul dari tubuhnya Menandakan bahwa kekuatannya telah bangkit Dengan keras Lindong pun berteriak Sekel kursi surgawi Nagaijau Di momen serupa Sebuah telapak tangan raksasa berbentuk Nagaijau muncul di udara Dan langsung menghantam tubuh komandan Xia dengan kekuatan dasyat Pertarungan singkat namun sengit itu menyebabkan permukaan laut terbelah Menciptakan gelombang besar yang menghantam ke segala arah Komandan Xia terempas kembali Tubuhnya terlempar jauh hingga menghantam laut Setelah beberapa saat Ia muncul kembali dengan kondisi yang jauh lebih buruk Matanya kini dipenuhi kewaspadaan Dia mulai menyadari bahwa Lindong bukan lawan yang bisa diremehkan Para ahli klan Hiusetan Darah yang menyertainya juga berkumpul Mata mereka penuh dengan kekhawatiran Saat ini situasi menjadi sangat tegang Lindong tampak sedang melayang di udara Tinggi di atas laut yang gelap dan misterius Sementara angin laut yang kencang mengempaskan jubahnya Kekejaman yang ada di dalam diri Lindong Tidak kalah dengan klan Hiusetan Darah Dan ia tahu bahwa pertempuran kali ini akan menjadi pertempuran Antara dua kekuatan yang tidak akan mundur satu sama lain Komandan Xia kini sadar Bahwa Lindong bukan lawan yang mudah ditaklukan Dia telah menyadari bahwa kekuatan Lindong melampaui dugaan awalnya Dengan tegas Komandan Xia pun mencoba mengancam Lindong dengan mengatakan Bucah? Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh klan Hiusetan Darahku? Percayalah, ini adalah tindakan yang sangat bodoh Mendengar ancaman ini, Lindong tidak gentar Yang menatap komandan Xia matanya penuh dengan tekad ketika berkata Aku tidak mencari musuh Tetapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun menggangguku Aku telah mendengar tentang reputasi besar klanmu Dan aku tidak peduli apapun misi yang sedang kalian jalani Namun, jangan coba-coba menghalangi jalanku Aku juga punya urusan penting yang harus kuselesaikan Lindong kemudian menawarkan kompromi Berharap untuk menghindari konfrontasi yang lebih besar Bagaimana jika kita mundur satu langkah? Kita tidak saling mengganggu Dan masing-masing mengurus urusan kita sendiri Bagaimana? Komandan Xia mengerutkan alisnya Matanya menyipit penuh dengan perhitungan Aura jahat yang sebelumnya mengelilingnya perlahan-lahan berkurang Dan senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia berbicara Teman ini benar, kami memang terlalu ceroboh Tampaknya kamu bukan orang yang kita cari Lindong mendengar perubahan nada dari komandan Xia dengan waspada Meski senyuman itu tampak ramah Lindong tahu lebih baik daripada mempercayai kata-kata musuh dengan mudah Perubahan sikap ini terlalu tiba-tiba Dan Lindong tidak bodoh Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang salah Dengan nada tenang, Lindong sempat bertanya kepada komandan Xia Bisakah aku pergi sekarang? Sambil menganggupkan kepala, komandan Xia menjawab Silakan Lalu komandan Xia melambekan tangannya Memberi sinyal kepada para ahli klan Yusetan Darah untuk mundur Mereka tampak ragu-ragu Tetapi pada akhirnya menarik aura jahat mereka Lindong menanggupkan tangan sebagai tanda hormat Lalu segera berubah menjadi cahaya hijau dan melesat menjauh Namun, bahkan saat dia meninggalkan tempat itu Rasa waspada terus menghantuinya Dia tahu bahwa perubahan mendadak dari komandan Xia ini Pasti menyimpan skema tersembunyi Sementara Lindong melaju cepat ke kejauhan Jauh dari klan Yusetan Darah Di belakangnya, suasana kembali berubah Salah satu ahli klan itu mendekati komandan Xia dan bertanya Komandan, apakah kita benar-benar membiarkan dia pergi begitu saja? Sambil tertawa dingin, komandan Xia menjawab Membiarkannya pergi? Bodoh! Mengapa dia berada di Laut Tandus ini selama tujuh hari? Dia jelas tidak hanya lewat untuk bersenang-senang Kemungkinan besar, dialah yang menyelamatkan Mulingsan Lantas, para ahli lainnya pun kembali bertanya Mengapa anda tidak menyerang saat dia ada di sini? Dengan dingin, komandan Xia menjelaskan Aku tidak yakin bisa menangkapnya sendirian Meskipun dia terlihat seperti berada di ranah awal kehidupan mendalam Kekuatan bertarungnya jelas setara dengan praktisi tingkat lanjut Jika aku bertarung dengannya secara langsung Bahkan jika aku menang, aku tidak bisa menahannya Komandan Xia kemudian memerintahkan pasukannya untuk melacak Lindong Aku sudah menandainya dengan teknik pencarian hiu darah Dia mungkin bisa melarikan diri dari pandanganku Tetapi di lautan, dia tidak akan bisa lari dari kita Segera kirim pesan ke bagian lainnya Kita akan mengepungnya begitu bala bantuan tiba Lindong yang terbang dengan kecepatan penuh merasakan ada sesuatu yang tidak beres Yang sangat yakin kalau orang-orang itu pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi begitu saja Oleh karena itu, Lindong mencoba bertanya kepada Yan Yan, apakah aku sedang diikuti? Lantas, Yan pun menjawab Kamu sedang diikuti Mereka menggunakan teknik pelacakan unik dari dasar laut Jawaban ini langsung membuat Lindong segera menengok ke bawah Kekedalaman laut yang hitam pekat Cahaya hijau di matanya bersinar Menembus air dan melihat cahaya berdarah yang bergerak dengan cepat ke arahannya Menurut Yan, Komandan Xia kini sedang menunggu Lindong lengah Dengan begitu mereka akan mengepung Lindong begitu bala bantuan tiba Sontak, Lindong langsung mengepalkan tangan Jika itu yang terjadi, dia tahu dia harus bertindak cepat sebelum keadaan semakin memburuk Sepuluh ahli ranah awal kehidupan mendalam dan seorang praktisi tingkat lanjut Adalah musuh yang terlalu berat jika mereka bergabung melawan dia sekaligus Merasa cemas dengan klan hiu itu, Lindong pun kembali bertanya kepada Yan Bisakah kamu menghapus teknik pelacakan mereka? Dengan tenang, Yan pun menjawab Itu akan merepotkan Teknik klan hiu setan darah ini sangat unik Dalam pikirannya, Lindong tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain melawan Sebelum mereka bisa mengepungnya, dia harus menyerang terlebih dahulu Sebuah suara lembut tiba-tiba bergema dari dalam kuali langit terbakar yang dibawa Lindong Itu adalah suara Mulingsan Saudara Lindong, mereka sedang melacakmu Sambil tersenyum tipis ketika mendengar suara Mulingsan Lindong pun memberitahu kalau dirinya sudah mengetahui hal tersebut Lalu, Mulingsan terdiam sejenak Merasa bersalah karena masalah yang telah dia timbulkan Namun, dia kemudian menawarkan bantuan dengan ada serius Jika kamu ingin bertarung dengan mereka Aku bisa meminjamkan peti mati kehidupan milikku Sontak, Lindong melihat ke depan saat mendengar tawaran ini Peti mati kehidupan adalah harta yang sangat kuat Dan meskipun Mulingsan masih muda Dia sudah memiliki kekuatan luar biasa di dalam dirinya Jika dia menggunakan harta karun ini Peluangnya untuk menghadapi musuh-musuh yang kuat akan jauh lebih besar Cahaya hitam keluar dari kuali langit terbakar Dan berubah menjadi penutup peti mati tebal di depan Lindong Energi menakutkan berdenyut dari benda itu Membuat udara di sekitarnya terasa berat dan gelap Lindong sempat terdiam sejenak sebelum menyentuh peti mati kehidupan Ada sedikit perlawanan dari benda itu Tetapi dengan bantuan Mulingsan, resistensi itu segera lenyap Dalam hitungan detik, penutup peti mati itu berada di punggungnya Memancarkan aura yang menakutkan Sebuah senyuman kejam muncul di wajah Lindong ketika ia berkata Kalau begitu, kita akan menyerang dulu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkumpul Sini lalu beralih Di sisi lain Di tengah lautan yang luas dan bergejolak Selusin udara berenang dengan cepat melintasi permukaan air Di atas setiap udara Berdiri seorang ahli dari klan Hiusetan Darah Tatawan mereka waspada menyapu lautan di sekitarnya Para ahli ini adalah prajurit tangguh Dikirim dengan misi yang tidak boleh gagal Salah satu ahli tiba-tiba memberikan laporan Pemimpin skuadron, kami baru saja menerima kabar Pria yang disebut pemimpin skuadron itu menoleh Alisnya mengerut, dia adalah sosok yang mengesankan dengan hidung bengkok yang membuat wajahnya semakin menyeramkan Ahli itu memberitahu Bahwa Komodansia telah melaporkan bahwa dia telah menemukan target Dan dia juga telah menggunakan teknik pelacakan untuk memastikan target tidak melarikan diri Kabar ini jelas membuat mata pemimpin skuadron berbinar Dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan Oleh karena itu, ia bergegas memberikan perintah Bagus, periksa lokasi targetnya Seorang ahli lain kemudian langsung mengeluarkan sebuah piring skala merah tua yang mulai memancarkan cahaya aneh Di permukaannya, sebuah titik merah kecil berkedip menandakan lokasi target Namun, ketika ahli itu melihat lebih dekat, ekspresinya berubah Lalu, ahli itu menjelaskan kalau posisi target sangat dekat dengan posisi mereka saat ini Bahkan, dia sedang bergerak cepat ke arah mereka berada Seketika, pemimpin skuadron tersenyum dingin mendengar kabar itu Lalu ia kembali memberikan perintahnya kepada bawahannya Kalau begitu, dia mengantar dirinya sendiri kepada kita Semuanya, siapkan senjata Ada dia besar menanti kita setelah misi ini selesai Surakan singkat terdengar dari skuadron kecil itu Masing-masing mengepalkan terisula yang memancarkan kilauan berdarah Siap untuk menghadapi musuh mereka Hanya beberapa saat setelah mereka selesai bersiap Sebuah suara mendesing di udara Dari kejauhan Lindong muncul, bergerak cepat seperti kilatan hijau melintasi langit Senyum kecil muncul di bibirnya Ketika ia berguma mengatakan Sepertinya, aku sudah menemukan tempat yang tepat Di waktu yang sama Pemimpin skuadron mendengus dingin Sambil berteriak mengatakan Kau benar-benar nekat datang ke sini Kalau begitu, jangan harap kau bisa pergi Teriakannya disertai dengan gelubang perintah yang langsung diikuti oleh bawahannya Dalam sekejap, selusin ahli melesat ke arah Lindong Terisula mereka menusuk dengan mematikan ke arah vital tubuhnya Namun, Lindong tidak menunjukkan rasa takut Dengan senyum tipis, dia mengangkat peti mati kehidupan yang tergantung di bunggungnya Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kilatan hijau yang bergerak lebih cepat dari pandangan mata Kilatan hijau itu menyapu skuadron kecil Hiusitan darah, melewati mereka dalam kecepatan yang tak terlukiskan Hanya dalam hitungan detik, tubuh Lindong muncul kembali di belakang mereka Melangkah maju dengan santai tanpa sekalipun menoleh Di belakangnya, selusin ahli yang baru saja menyerang tiba-tiba terdiam Wajah mereka kaku Ekspersi mereka masih menyimpan keganasan sebelum kematian Namun, tubuh mereka mulai berubah menjadi ababu kusam Sementara kekuatan hidup mereka terputus sepenuhnya Satu persatu, mereka jatuh ke laut dengan suara guyuran kecil Tubuh mereka tenggelam ke dasar laut yang dingin Pemimpin skuadron sempat terdiam Matanya membesar karena ketakutan Lalu dengan suara yang bergetar, ia bertanya Kamu siapa sebenarnya? Sambil tersenyum kecil, Lindong berkata Kau membuat kesalahan dengan berusaha membunuhku Dengan gerakan yang tenang, Lindong mengangkat penutup peti mati hitamnya Pemimpin skuadron tersadar dari ketakutannya Menendangi udara di bawahnya agar menyerang Lindong Sementara dia sendiri berusaha menyelam ke laut Melarikan diri dengan putus asa Namun, Lindong sudah mengantisipasi gerakannya Dengan nada ringan, Lindong menyebab bertanya Apakah menyenangkan? Menjadi satu-satunya yang selamat? Setelah itu, penutup peti mati hitamnya dengan cepat menghantam Pemimpin skuadron dengan kekuatan mematikan Kekuatan Yuan yang dikeluarkan oleh pemimpin skuadron Untuk melindungi dirinya tidak berguna di hadapan senjata yang begitu kuat Penutup peti mati itu menghantam tubuhnya dengan keras Merobek kekuatan hidupnya dan menghancurkan tubuhnya Darah hitam menyembur dari mulut pemimpin skuadron Sementara matanya perlahan-lahan menutup untuk terakhir kalinya Saat ini, yang melintas di benak pemimpin skuadron Hanya satu pertanyaan saja Yakni, peti mati kehidupan itu bagaimana bisa ada di tangan Lindong Lindong kemudian menatap jasad yang mengambang dengan dingin Dia tahu bahwa kekuatan peti mati kehidupan ini tak tertandingi Dan bahkan harta miliknya yang lain Kuali langit terbakar tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan destruktifnya dalam keadaan ini Di dalam benaknya, Lindong bertanya kepada Yuan Yuan, di mana sekuadron keceliusan darah lainnya? Lantas, Yuan pun memberitahu kalau mereka semua berada di arah barat laut Tanpa membuang waktu, tubuh Lindong berubah menjadi kilatan cahaya hijau Melesat menuju target berikutnya Sekuadron kecil lainnya akan segera menyusul nasib sekuadron pertama Dan Lindong tidak akan berhenti sampai semua musuhnya lenyap Dalam waktu kurang dari setengah jam Lindong telah menemukan sekuadron kecil kedua dan mengulangi tindakannya Peti mati kehidupan sekali lagi menghantam tanpa ambun Dan selusin ahli yusetan darah kembali berubah menjadi ababu kusam Kehilangan nyawa mereka dengan cepat Ini adalah pembantaian sepihak tanpa belas kasihan Di tempat lain, komandan sia menata pelaut dengan ekspresi marah Mayat-mayat prajuritnya mengambang di permukaan air Dan kemarahan mendidih dalam dirinya Saat enam sekuadronnya telah musnah Pemimpin mereka terbunuh Kabar itu jelas membuat darahnya mendidih Namun juga menyebarkan ketakutan di antara pasukannya Salah satu prajuritnya kemudian menyarankan dengan suara bergetar Kita harus mundur dan memanggil bala bantuan Namun, komandan sia tidak bisa menerima itu Dengan marah, dia memukul prajurit itu mengirimnya terbang ke udara Sambil berteriak mengatakan Mundur? Siapa yang menyarankan mundur? Akan aku bunuh, teriaknya Dengan hati yang dipenuhi kebencian Dia memimpin sisa pasukannya menuju Lindong Hanya butuh 10 menit sebelum mereka tiba di depan target mereka Lindong sudah menunggu mereka Senyum tipis terukir di wajahnya Di bawah tatapan matanya yang dingin Komandan sia dan sisa pasukannya tidak bisa menahan rasa takut Yang merayap naik di dalam hati mereka Mereka tahu, ini bukan lagi perburuan yang mereka harapkan Sebaliknya, mereka telah menjadi yang diburu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton Cerita kalian sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.